Otoritas Korea Utara menyangkal tuduhan soal suplai senjata ke Hamas untuk menyerang Israel. Korut justru mencurigai klaim itu dicuatkan Amerika Serikat sebagai pengalihan isu. Pasalnya, Amerika Serikat disebut sebagai penyebab konflik Israel dengan Hamas. Isu soal senjata Korut digunakan Hamas tersebar dari radio Free Asia yang mengutip seorang ahli militer. Radio itu menyiarkan bahwa ada rekaman video militer Palestina menunjukkan peluncur roket yang diduga berasal dari Korea Utara. Isu itu dikuatkan oleh media milik pemerintah Amerika Serikat, Voice of America. Media itu mengutip ahli intelijen yang bilang beberapa senjata Hamas kemungkinan berasal dari Korut. Namun Pyongyang juga menanggapi bahwa konflik Israel telah menambah beban bagi AS. Korut menilai konflik Israel ini adalah bentuk kegagalan strategi AS di Timur Tengah untuk menjadi super power global. Di sisi lain, jubir Dewan Keamanan AS, John Kirby belum bisa mengonfirmasi soal laporan sumber pasokan roket yang digunakan Hamas. Kirby justru menekankan keamanan Amerika Serikat di semenanjung Korea tidak akan melemah karena konflik Israel-Hamas. Sementara, media Korut menyalahkan Israel atas konflik di Gaza. Korut juga terus memocokkan AS karena mendorong semenanjung Korea ke abang perang nuklir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!